Hari ini saya mungkin tidak sampai pukul 5 sudah akan mundur dari studio Anabat TV karena kita akan bergabung di Aula Anabat Center Indonesia untuk memberikan santunan kepada para muallaf dan muallafa pesantren muallaf Anabat Center Indonesia baik pemirsa Anabat TV sekarang kita sepatut dulu tamu kita yaitu Ananda Khadijah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz apa kabar Khadijah Alhamdulillah baik ini kemarin kan ketika sekolahnya lagi libur tiba-tiba Khadijah pulang kampung nih pulang ke Tangerang begitu pulang ke Tangerang tiba-tiba ada aturan PSBB jadi di karantina sudah berapa lama Khadijah meninggalkan pesantren? 1 bulan setengah ya? iya, sudah 1 bulan setengah 1 bulan setengah ya? iya, tapi selama yang belajar Quran disini belum hilang ya? enggak, enggak hilang masih ingat ya? masih sudah 5 bulan masuk Islam terus ini pemirsa kayaknya pengen tahu nih pengalaman rohaninya Khadijah gimana nih Khadijah pengalaman perdana menjalankan ibadah puasa Ramadan nikmat atau tidak? nikmat apa yang dirusahkan? coba cerita dikit menurut saya puasa itu seru Ustadz seru, apa yang serunya apa itu? ya seru aja gitu gimana sih kalau keluar rumah tuh ngeliatin makanan semua di tepi jalan gitu terus tergoda enggak dengan makanan itu? iya sih terus ada-ada rasa lapar tuh digoda, mau pengen buka gitu, ada enggak? kalau rasa lapar sih pasti ada ya ada ya cuman kalau rasa untuk mau makan mau makan ya enggak ada enggak ya karena karena sudah ada niat ya ya sudah ada dia jadi intinya Khadijah merasakan indahnya menjalankan ibadah puasa terus sholat terawih gimana? disana kan enggak boleh ke misid? iya kalau di tempat saya sholat terawihnya itu di rumah Ustadz di rumah iya tapi kalau saya pribadi saya sholatnya enggak di rumah di rumah orang tua tetangga tetangga ada jamaah gitu iya ada jamaah gitu orang tua ikut juga iya orang tua ikut iya kan kalau Pak Edi kan ayahnya kan belum bisa anuh baca Quran karena baru lima bulan masuk Islam ya kan kalau Khadijah udah kayaknya udah lancar lah ya kemarin sebulan aja udah lancar ya baca Quran ya iya Ustadz coba-coba saya setiap lagi bacanya ini ya baca dulu apa yang hafal lah jangan-jangan udah hilang lagi bacanya masih ke Ustadz masih hafal enggak ada sebulan sengah enggak diajarin ini disini ya mudik tiba-tiba mau balik lagi udah di karantina ya ya coba aja dulu dikit sedikit aja Ustadz ya dikit aja coba bismillahirrohmanirrohim tidak ada sebulan apakah maqiyah laisa liwa kuatih haqazibah kofidotu rufi'ah ikarujatil ardu rata iya lanjut wabussatil jibalu bassa faqanath haba amman bassa waquntum azwajan salasah sadaqawlaun azim Masya Allah saya pengen dengar yang lauksimu bihadal biomil kiamah coba bismillahirrahmanirrahim laukasimu biaumil qiyamah wa laukasimu bin nafsillawamah ayah sabu Insanu alam najma izumah bala khudirina ala anu sawwi abana ya cukup Masya Allah saya khawatir kemarin Khadija mudik ya sebulan setengah enggak ada guru yang memandu ternyata Alhamdulillah masih lancar bacaannya Subhanallah ini khadija ini cerdas orangnya ya kemarin Khadija bisa ngaji ada sebulan nggak kemarin begitu Mas Islam kita bimbing di sini ada sebulan nggak bisa baca Quran kalau baca Quran saya memang di sini mewajibkan semua para santri itu begitu dia masuk agama Islam satu bulan ya paling lama harus bisa baca Al-Quran ya kita godok di sini kita gambling jangan sampai para muallaf ini hanya dua kalimat syahadat menerima sertifikat masuk Islam tapi tidak dibina dan para santri kita yang mondok dia nabai ini Masya Allah semuanya mudah sekali membaca Al-Quran saya mau tanya khadija di sana Tadarus nggak iya Tadarus Alhamdulillah terus mamanya udah bisa ngaji belum udah mama udah bisa udah bisa juga iya subhanallah papanya kalau papa masih ya masih terbatas iya nah si kecil tuh adiknya kecil kalau Teo Teo gimana kalau Teo lancar udah lumayan lancar udah lancar Teo ya Subhanallah ini memang keluarga ini betul-betul keluarga dapat hidayah dari Allah subhanahuwata'ala pemirsa ya lima bulan yang lalu mereka masuk agama Islam mereka sudah lancar membaca Al-Quran subhanallah ya ya boleh saya cerita nih khadija waktu mula-mula dulu kita ajarin alib batak gitu kan baca Quran ada kesulitan enggak kalau saya ada karena kan lidah masih kaku jadi ya udah Chinese ya iya iya campur bahasa Mandarin ya jadi masih kaku gitu Ustadz masih kaku ya tapi lama-kelamaan terbiasa gitu ya dan sekarang khadija cinta nggak dengan Quran Iya saya cinta alhamdulillah jadi setiap hari baca Quran berusaha menghapal Alhamdulillah terus di rumah selama satu bulan setengah ini ngapain aja khadija di rumah itu saya di rumah selama satu setengah bulan belajar baca Al-Quran juga biar lebih lancar lagi Alhamdulillah tapi kan nggak ada guru kan ada Ustadz udah tangan guru kemarin jadi mama saya karena apa namanya ada saya juga ikut ngaji jadi untuk sementara saya iya di situ Alhamdulillah ya saya kemarin takut-takut aja nih jangan-jangan khadija lupa pula baca Quran gitu ya tapi Alhamdulillah hari ini baru datang tadi hari ini siang khadija ke pesantren sengaja kita undang karena hari ini akan memberikan santunan kepada para muallaf dan muallafa kita jadi dia wajib hadir dan mengingat banyak pemirsa yang menanyakan khadija mana maka hari ini kita datangkan ke studio Naba TV lagi testimoni bagaimana pengalaman menjalankan dan puasa ini kan sudah 26 hari ini puasa jadi berapa hari saja khadija yang mulai agak belum adaptasi perutnya gitu ada berapa hari besempat agak terasa keroncongan begitu di awal-awal kalau di awal-awal engkau Ustadz di hari pertama hari kedua enggak saya biasa aja biasa aja gitu ya sampai iya sampai hari ini cuman akhir-akhir ini ya keroncongannya lebih karena ada godaan itu biasanya kan banyak jualan makanan sekarang yang mulai-mulai barangkan banyak ada mulai orang jualan makan depan rumah dimana-mana ya sebetulnya karena tergoda itu aja itu ya seandainya enggak ada makanan begitu mungkin enggak ya enggak terlihat itu agak tidak terpikir yang apalagi kalau dihabiskan waktunya baca kur'an ya kan berzikir apalagi belajar gitu itu Masya Allah itu ya ya Ustadz terus sholat terawih itu nikmat ya ya di sana berapa rokat 8 rokat tambah tiga witir 8 rokat tambah tiga witir jadi kemarin lancar lah ya enggak ada kesulitan ya ya enggak ada Ustadz ini pemirsa nabat TV kita harus ma'lulah ya sama orang-orang yang seperti ini baru lima bulan masuk agama Islam tapi sudah komitmennya yang terhadap Islam itu luar biasa ya kan terus keluarganya juga kebetulan kan satu keluarga itu saya islamkan di sini di pesantren Mu'allaf Anaba Center ini Alhamdulillah Masya Allah itu jarang-jarang memang satu keluarga dapat hidayah itu luar biasa tapi keluarganya Pak Edi sama ayahnya apa namanya papanya Khadija ini Masya Allah diberikan hidayah dan ibunya luar biasa itu dan begitu mereka masuk untuk agama Islam langsung mempelajari agama Islam dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu tapi ini mungkin pemirsa penasaran nih Khadija nah kan Khadija langsung berpakaian syarih gitu kan waktu pulang kemarin kan eh pastilah jumpa teman-teman lama gitu ya ayah dari sekolahnya dulu mereka kan sudah tahu kalau Khadija musuh masih Islam ya ya sudah terus apa komentar mereka akan banyak juga orang pindah agama tapi jilbabnya masih hai 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 cita-cita kedepan apa sih nih Khadija nih pengen jadi mau jadi Ustazah Allah Akbar nanti tamat Sekarang Udija udah kelas berapa nih sekarang naik kelas dua naik kelas dua berarti dua tahun lagi kalau dia tamat SMA ya kan nanti tamat itu langsung kita masukkan sekolah yang sekolah menjadi da'iyah itu ya kuliahnya da'iyah jadi Ustazah nanti bisa masuk di institut lima Al-Quran bisa di Litia bisa dimana-mana pokoknya yang menunjang niatnya ya masuk win pokoknya kalau sudah pengen jadi Ustazah dari sekarang diperkuat ya belajar bahasa Arabnya kemudian penguasaan ilmu Al-Qurannya ilmu-ilmu hadisnya hukum-hukum Islamnya karena di masyarakat itu yang paling banyak kan pertanyaan hukum itu ya betul ya kan hanya hukum Oh Ustazah Khadija boleh nanya enggak ini hukumnya apa gitu kan jadi dari sekarang ini di Anaba kita selalu perkuat materi-materi hukum terutama hukum-hukum yang keseharian ya ya hukum-hukum tentang itiki ibadah kemudian yang memang lazim umum ditanyakan orang di masyarakat lah kira-kira begitu itu kita nanti berikan dalil-dalilnya dalam Quran begini dalam hadis begini kemudian dihafal Nah insyaallah semua para santri kita kita berkali ilmu-ilmu fikir yang seperti itu ya kan praktis harus betul Nah terus kira-kira nih aku hijau apa yang berpesankan sama para pemirsa nih terutama yang malas-malas ibadah yang malas-malas sholat yang enggak menjalankan ibadah puasa nih apa pesannya sama mereka ini pesan saya ya ya kalau malas puasa malas sholat menurut saya itu rugi besar rugi banget pakai banget ya karena ini tuh kesempatan bagus buat kita buat memperbaiki diri okelah kalau kita memperbaiki memperbaiki dirinya enggak langsung full semuanya langsung positif pasti masih ada negatif tahap layar Iya proses itu setidaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik Ustadz betul terus pesan saya jangan intinya jangan udah goyah mau diapain sama orang mau di-let mau dipukul atau pengen yang di-let mau Oh udah di apapun itu ya harus kuat karena kita harus yakin ada yang lebih kuat daripada manusia Allahu Akbar ini luar biasa nih memang cocok jadi Ustadz ini ya tadi pesannya kita harus berusaha akan Allah katakan tuh di Quran itu surat al-ra'udu itu ya innallaha la yugayruma sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib atau keadaan seseorang sampai dia merubah keadaannya sendiri kan gitu jadi Allah itu menunggu kita bagaimana sikap kita kepada Allah gitu kan jadi Allah menunggu ya kan jadi kalau kita ada niatan untuk berubah ya kita merubah sendiri baru nanti Allah akan berikan keadaan kita hidayah jadi hidup dicari ya kan iya belum sekarang pemirsa mungkin pengen tahu nih ada enggak eh yang paling dirasakan khadija secara spiritual setelah muslim dengan dulu apa itu cara batin dasar hati kita pengerasakan perbedaan dengan dulu itu kau secara hati ya saya pertama soal pakaian perpakaian pakaian saya kalau misalkan meskipun ke luar teras kalau sepakai celana doang saya nggak nyaman Ustadz sekarang udah nyaman nggak nyaman terus pakai kami harus pakai meskipun cuman colok air atau cabut air tetap pakai jilbab subhanallah jadi udah nggak berani lagi menampilkan rambut pun ya ya enggak Nah itu gitu akhlak lah penampilan fisiknya begitu ya sudah selalu merasa diawasi sama Allah subhanahuwata'ala dan merasa takut auranya terlihat oleh orang yang bukan dan muhrim begitu ya itu fisik lah Oke kalau secara batin nih yang dirasakan perbedaan dengan yang dulu itu apa yang paling dirasakan sekarang saya tenang tenang-tenang ya mau ya meskipun ada masalah ya tetap tenang enggak tenang ya menghadapinya santai yang enggak parno enggak gimana-gimana enggak kasak-kusung nggak gelisah gitu ya betul ada biasanya kalau ada masalah gitu bacaan-bacaan berzikirnya apa tuh kalau khedijab yang bacaan suka saya kalau ada masalah ya baca Quran baca Quran ya meskipun eh yang ngajak saya mau misalkan hari ini saya mau baca surat al-muk udah saya baca enggak sampai habis tapi habis itu ya habis itu langsung tenang ya udah rasanya problem tuh hilang gitu ya Iya udah biasa aja Alhamdulillah jadi setiap kali ada masalah misalnya karena karena ada ada rasa bosan ada jenuh gitu kan begitu ada masalah dikit gitu boring larinya ke Quran ya subhanallah itu langsung refresh rasanya iya segar enggak kayak enggak terjadi apa-apa Alhamdulillah terus adik-adiknya dirumah gimana sekarang pada rajin ngaji semua rajin ngajinya kayaknya mamanya gak galak ya kalau galak kalau soal kayak Alquran soal hafalan iya galak banget luar biasa belum terdapat hidayah kalau papanya galak juga kalau papa soal-soal shalat Oh shalat galak ya pasti kalau misalkan lewat aja lewat satu menit ayo cepetan cepetan subhanallah jadi terasa hidayah betul itu ya Masya Allah pemirsa anda batipi rahimakumullah ini anak kita khudija ini dan keluarganya memang luar biasa ya saya kadang-kadang ya walaupun saya mengislamkan tapi saya terharu terus melihat keluarga ini betul-betul hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu mereka masuk agama Islam lima bulan yang lalu begitu ada totalitas ya itu yang dikatakan kaffah Allah mengatakan a'udzubillahimina syaitanir rajim ya ayuhalladzina amanudukulu fisilmi kaffah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh secara menyeluruh secara kaffah dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan kata Allah sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata Masya Allah inilah contoh keluarga satu keluarga masuk agama Islam dan setelah masuk agama Islam mereka punya komitmen yang luar biasa kepada agama Islam mereka bisa menjadi contoh ya jadi contoh menjadi teladan kepada muallab-muallab yang lain Masya Allah Oke kita sudah berada di penghujung acara kita sore ini karena kita akan bergabung dengan santri yang lain di Aula kita memberikan santunan mungkin terakhir ini Khadija ada enggak yang dirasakan Khadija tentang kekuatan kehebatan rasa uh wah persaudaraan di dalam agama Islam itu ada gak dirasakan kehebatannya Oh menurut saya ya yang saya rasakan persaudara itu ada ya walaupun tidak saya saling kenal tadinya begitu satu-satu agama suak tidak punya keke sudah saudara kandung gitu ya Iya ada Ustadz meskipun eh ini di tetangga di ujung ada yang meninggal kita enggak terkenal tapi kita harus kalau iya kita datang gitu set tetapi kalau dulu tuh kalau mau ada orang meninggal atau ya cek aja kita udah pura-pura nggak lihat walaupun seiman Iya betul saya jadi disitu ada terpanggil rasa tanggung jawab sosial itu ada ya ya ada Ustadz Masya Allah luar biasa ya teruslah giat belajar ya Khadija pokoknya gapai cita-citamu ya jadi Ustadz itu gampang Insya Allah ya ndak rumit-rumit amat ya yang penting ada keseriusan belajar Quran belajar hadis Insya Allah nanti hukum-hukum dikuasai baru nanti terjun ke agama masyarakat jadi jangan jadi pencerama dulu ya kadang-kadang banyak juga muallaf ini belum apa namanya belum belajar Islam sudah jadi langsung pencerama sudah dipanggil Ustadz kadang-kadang ya kan Iya Ustadz nah itu bahaya itu nanti bisa di masyarakat bisa dolun mudilun ya bisa sesat dan menyesatkan saya pun dulu ya waktu awal-awal dulu masuk agama Islam saya tidak langsung jadi pencerama saya belajar dulu di pesantren kemudian saya kuliah dulu di perguruan tinggi Islam waktu itu dulu kuliahnya di Lipia ya ini perguruan tinggi Islam cabang dari Saudi Arabia cabang dari Jamiatul Imam di Riyadh itu ya cabangnya di Lipia Lipia ini lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab saya dulu di awal-awal masyarakat di situ bahkan Alhamdulillah saya diberangkatkan haji atas undangan kerajaan Saudi Arabia waktu itu kenapa karena ada muallaf yang dianggap sungguh-sungguh belajar beragama Islam ini saya saya dulu 97 saya dapat undangan haji itu Alhamdulillah nanti juga eh banyak nih muslin yang mau memberangkatkan apa namanya muallaf-mallaf yang berkualitas ya dengan umroh nggak mau Ustadz kapan maunya kalau bisa segera Sok nggak ada lagi Corona nih lagi tutup nih disana juga nggak ada nanti berdoakanlah mudah-mudahan Corona ini cepat berlalu kemudian mungkin habis lepas haji lah ya ya Ustadz nanti kita berangkatkan umroh Insyaallah ya berdoa lah kepada Allah pokoknya ya Allah Maha Kaya ya tidak selamanya orang bisa pergi umroh dengan uang pribadi ya kan saya aja coba berapa puluh kali saya umroh itu belum pernah bayar saya saya haji aja lima kali saya pergi haji lima kali belum pernah bayar bahkan dikasih uang lagi umroh puluhan kali belum enggak pernah bayar dikasih uang lagi saya ah itulah kenapa jadi min hai tulayah tasib Allah berikan kita rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya syaratnya apa itu mendapat itu syaratnya coba satu takwa Allah katakan dalam surat tak tolak wa mayyattaqillaha yaja'allahu makhrojah wa yarezukhu min haithu layahtad barang siapa yang konsisten istiqamah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya maka orang yang seperti ini kata Allah yaja'allahu makhrojah Allah berikan dia jalan keluar dari segala macam kesulitan atau problem hidupnya wa yarezukhu min haithu layahtad dan dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya jadi bekal takwa itu rupanya luar biasa Khadija ya saya banyak mengalami ya dengan yakin saya dengan modal takwa itu Allah akan keluarkan kita dari setiap problem hidup dan diberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka tidak datangnya jadi Khadija kalau pengen buru-buru pergi umroh atau haji ya tingkatkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti Khadija akan mendapatkan umroh gratis ya senang nggak nanti kalau senang Oh ini dulu ada apa namanya donator kita dulu setiap tahun berangkatkan dua orang umroh dari santri-santri kita ya duakan supaya usaha beliau juga dilancarkan Allah namanya Pak Haji Fitno ya duakan supaya usahanya lancar sehingga bisa lagi punya program beliau memperangkatkan umroh dari Naba ini minimal dua orang setiap tahun ya kan nanti kita sortir mana santri yang berkualitas Nani Khadija masuk dalam rombongan itu itu masuk dari santri yang berkualitas ini ya Alhamdulillah Nah mungkin ini dulu pemirsa bincang-bincang kami dengan Ananda kita Khadija yang sangat luar biasa cair dan dia cerdas doakan ya pemirsa ya mudah-mudahan Ananda kita ini betul-betul besar besok jadi ustazah ya waktu itu dua tahun enggak lama lagi menyelidik menamatkan SMA nya habis itu nanti kuliah ya kuliah sekitar empat tahun lebih ustazah tapi kalau sudah kuliah sudah punya ilmu nanti sebelum kuliah pun kau sudah punya ilmu di sini udah bisa dipendakwa ya karena selesai selesai bakatnya ada ya retorikanya bagus kemudian tampangnya juga mendukung Alhamdulillah apalagi etnis Tionghoa Chinese ya itu kan sekarang jarang-jarang nih ya Jadi kalau bisa ajak tuh orang-orang kita yang belum muslim itu ya dari keturunan Tionghoa itu ya Ustaz siap ya siap Alhamdulillah ya makasih Odija ya makasih sudah bergabung di studio kita habis ini kita bergabung lagi dengan santri yang lain ya kita akan mengadakan acara santunan muallab kepada para santri kita semua pemirsa nabat TV Rahimahkumullah sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah bincang-bincang kita di sore hari ini bersama anak kami Nanda Khadija Santriwati Muallafa yang baru lima bulan yang lalu memulak agama Islam dan semuanya sangat luar biasa testimoninya mudah-mudahan menginspirasi kita semua terutama anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita yang terlahir dalam keadaan muslim tapi mereka jauh daripada agama Islam kirulah anak-anak kita ini kita dorong mereka supaya iri ada iri kepada para muallaf ini ya mudah-mudahan bincang-bincang kita dengan Ananda Khadija ini bermanfaat kepada antum semua dan kami mohon undur dari studio Naba TV Insya Allah kita hari besok jumpa lagi dan hari Jumat Insya Allah kita akan usahakan live dengan Zoom bersama Santri Santriwan dan Santriwa kita di luar negeri kita telah mengkuliahkan tiga orang Santriwati kita di Iraq dan juga ada empat orang Santri kita di Sudan ya nanti kita akan Zoom dengan mereka di sana bagaimana pengalaman mereka kuliah di Timur Tengah karena kita punya target tamat dari sana wajib kembali ke kampung masing-masing untuk berdakwah Alhamdulillah dua perguruan tinggi Timur Tengah sudah bekerja sama dengan kita yaitu Jamiah Imam Nu'man Jamiah Nu'man Abu Hanifah di Iraq dan juga Jamiah Afriqiyah di Kortum di Sudan Alhamdulillah Santri kita diberikan kesempatan kuliah di sana karena status mereka sebagai muallaf terima kasih